Intro Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Abis Tiawan 153 Nah di video kali ini saya akan Review motornya dari Ini nih Motornya tuh Honda Beat terondol terondol seperti ini nih Namun di reviewannya saya tidak sendiri Tetapi bersama Ini nih A Iqbal Sehat Ijin mereview motornya ini boleh gak? Deket aja nih ya Ini tuh motornya Punya sendiri apa punya siapa? Punya temen Punya temen ya Tapi minta di review sama ini tadi tuh udah janjian Tapi hujan ya Jadi motornya maaf aja ya guys Kalo agak-agak kotor dikit Oke langsung aja Ini tuh motor tahun berapa? Mungkin tau? 2008 lah kalo gak salah 2008? Hah? Yakit? 2018 2019 2019 Nah ini tuh modifnya tuh Standar street racing Oke kita mulai aja review dari mulai ininya nih Ini baru pasang kemarin Ini master remnya Pakai master rem dari Brembo ya? Brembo Brembo apa ini tuh? Apa ini ya? CNC apa-apa? CNC CNC ya Oke Beli berapa ini Brembo? Sekitar 300an lah 300 ribu tuh di all shop apa di bengkel biasa? Di all shop Di all shop Terus ke ininya Tabungnya udah pake tabung Dari Brembo juga Ini beli 35 ribu ya Apa sih tabung genetnya apanya? Lupa namanya tuh? Lupa Saya juga Tau gak? Gak tau Yang tau boleh komen ini tabung apa namanya ini? Saya gak tau namanya Tapi suka lihat tapi gak tau namanya Terus ke Sepion aja Sepion 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 Ini udah pake bar end Dari merek Sky Ski Ini tuh Sky Beli berapa ini tuh? Sekitar 50 ribuan 50 ribu udah kiri kanan ya Masa kiri doang Terus ke apanya lagi ya Lipnya Ke ini Bodi langsung Bodinya tuh Ini tuh Segojod Tuh Depan Dari mulai Bodi depan Sampai ke Bodi samping belakang Warna apa ini tuh? Jadinya tuh Biru Biru dop Dicet ya Berarti Habis berapa ini tuh? Ngecat Sekitar 700 750 ribu Apa aja itu? Pool body Pool body ya Ini tuh pool body Kenapa ini? Pool body sama Velak juga Terus Sepitian Oh gitu Terus 50 ribu tuh Jadi Velaknya Sepitian Nanti dia Direview aja Oke Terus ke ini Si Riehti nya Siannya udah pake apa ini? Pake skotlet Pake skotlet apa namanya ini tuh? Yang kayak Hitam transparan ya Tapi yang dopnya ya Yang dop Biar kayak smock-smock gitu ya Berapa ini? 25 25 ribu Udah depan belakang belum? Depan belakang 25 ribu Ini pasangnya custom ya Sendiri Oh pasang sendiri Pantesan agak karyut-karyut gini tuh kan Oke 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 Tapi bagus deh Terus kita ke lampu nih Ini lampunya udah pake lampu LED Apa ide namanya? LED LED Beli berapa ini LED? 96 96 ribu Beli di all shop apa? Di ledang motor Di ledang motor Oke Di ledang motor tadi ledangnya? Ya Dekat upitnya Oke Ini lampunya LED 96 ribu katanya tuh Hari ini warna standar apa? Warna di cat lagi? Kalau ini tuh Swagbor Standar Warna standar Swagbor Sama Warna biru Cuma case Diganti Oke Itu alasannya tuh Terus ke Ban Ini ban depannya udah pake ban IRC Pasti Pro Ukuran 90 Per 80 Paling belian kalo ini tuh 280 ya 280 sampe 300 ya Ya Sekitar segitulah Terus ke Peleknya Ini pake warna merah candy Masih bawaannya Dari motornya AHM Terus ke Disakram Disakramnya ini pake ukuran berapa ini tuh? 220 Dari Brembo Anjay Ini beli berapa? Sekitar 200an Ini beli 200 ribuan Udah sama bracketnya belum? Belum 3 setengah sama bracket Oh jadi Dis sama bracket itu 350 ribu ya Ini beli di all shop apa? Di ledeng Di all shop Terus oke Kita ke Selang rem Selang remnya ini pake Merak TDR ya TDR paling beli 90 ribu ya cukup Cepe 100 ribu katanya 100 ribu di all shop Terus ke apa lagi? Kita naik kesini Aduh maaf ya Agak kotor nih motornya Ya Allah Ini udah diganti belum? Nah ini udah diganti nih Ini udah diganti Oh iya Warnanya beda tuh Warna apa? Ini teh Diganti apanya ini tuh? Warnanya tuh Warna biru Pelangi pokoknya ini tuh Pelangi ya pelangi Enggak keliatan nih siang mah Diganti apanya tuh itu teh? Ini apa? Si dalemannya diganti Lampunya juga diganti Lampunya diganti Itu teh abis berapa Lo ngganti lampu gitu tuh? Apa ini? 50 ribu 50 ribu sendiri apa? Dipengkel Pasang sendiri Pasang sendiri Ini bengkel Tapi gak buka bengkel nih Terus ini ada polmeternya Dari merek Rizoma Ini masih fungsi ya Ini beli berapa Polmeternya? Sekitar 140 ribuan Katanya tuh Dari merek Rizoma Sepian udah ya? Sepian udah Terus ke sini Ke joknya Ini Masih jok standar Belum dipapas juga Nah ini warna body Sama kayak yang depan ya Biru dop Ini bagus Warnanya gini suka Ini sponsornya Dari Pro Street katanya Tapi sponsornya tuh Dia yang ngasih uang Ke Pro Streetnya Enggak lucu gimana Dari orang Indonesia tuh Terus kesini CPT Sama ini warna silver Tapi Hondanya Pake warna merah candy Pokoknya body Pelok Pelok Sama CPT Sama bottom Itu paketan Ngecat itu 750 ribu Sekok Masih standar Bawaannya Dulu pake KTC Cuman Cres ya Cres? Langsung gimana itu Cres bisa kena Bocar sama Ya bocar Kalau gak salah Diganti Diganti Oke Terus Warna belakang Warna pelek belakang Masih Daya kayak yang depannya Dari merah candy Ban belakangnya Pake IRC Pasti pro Ukuran 90x80 Rata ya Pokoknya ini depan belakang Pasti pro 4 nomor belakangnya Kemana ini? Oh ini Diga Dekun Diga Dekun Oh ini lampunya Sama tuh Lampunya Yang belakang Udah di Soat LED Ala-ala Smok-smok Gitu Nah rale-tep Gia Atau ya Berdari saya Ampun Carup Pelokan Oke lah Terus gini ke Penalpotnya Penalpot Pake dari AHM Yang new Ini yang keluaran baru Beli tuh Paling 400 Sampai 450 Terus ini pake Shiller Biar apa Biar gak bocor Kayak ininya Udah pake Karbon ya Tapi ini Karbon celup Ini malokal ya Ini malokal Beli jadi Beli berapa ini tuh Bekas ini Bekas Oh bekas Oh buset Oke kita terus ke ini nih Nah Ini penasaran Ini fungsinya tuh Buat apa ini teh Baru liat Soalnya ini yang gini teh Sped tech Sped tech Pass end for you Silinder Buset Apa ini teh Gunanya Gatau tuh Pas waktu Pemasangan service Di HA1 Oh Dipasang Kayak gini Lajib promosi Lajib promosi Pasang aja Katanya buat perapian Lebih besar Buat perapian Biar lebih besar Tapi ini Kemana nempelnya Ya Langsung ke Ini nih Langsung ke Ke wheel Oke gitu ya Kita langsung ke Spek mesinnya aja Spek mesinnya ini Standar Spek mesin standar Cuma main kirian Cuma main kirian Di bagian kiriannya tuh Apa aja yang diganti bang Rumah roller Udah dibubut Rumah roller dibubut Berapa derajat 13,5 13,5 derajat Terus Terus roller Roller Pake berapa gram 9 8 7 7 8 Ini saya ngeting ya 7 8 Terus per CVT 1,500 Per 3 nya juga 1,500 ya Ya sama 1,500 Oke Nah mungkin gitu guys ya Dari luaran Ini tuh masih projekan ya Masih projekan Ini tuh rencana tuh Bau Mau di Full Spek 115 ya Oke Ditung aja nanti reviewnya Gitu Mungkin guys Nah segitu Bodinya Luaran dan dalam niatnya Udah disebutin tadi Udah dijelasin tadi Kalau ada yang kurang paham Tanyain aja langsung Ke instagramnya Mamang ini nih Siapa namanya Ikpale Ikpale Tak gitu ya Jadi Videonya mungkin segitu saja Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton channel saya Yuk Ditunggu video selanjutnya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax